Intro Meninggal karena komplikasi Ini sosok Jeromangku Suyase Pemangku di Puro Agung Besakih Kabar duka kembali terjadi Dimana salah seorang pemangku di Puro Agung Besakih meninggal dunia Beliau adalah Jeromangku Suyase Yang juga salah satu penglingsir pemangku Besakih Jeromangku Suyase meninggal pada Selasa 31 Agustus 2021 malam Sekitar pukul 23.52 Wita Di rumah sakit kasih ibu dan pasar Jeromangku menjalani perawatan karena kondisinya sudah drop Akibat sakit yang dideritanya Dimana beliau mulai direwat pada 25 Agustus 2021 lalu Dan koma selama tujuh hari Beliau menderita komplikasi paru, ginjal, dan struk Saat ini jenazah almarhum Jeromangku Suyase Telah disemayamkan di rumah duka Untuk menunggu proses upakara Yang rencananya akan dilaksanakan upacara pengabenan Pada tanggal 9 September 2021 Jeromangku Suyase merupakan pemangku penglingsir di Puro Agung Besakih Selain itu Beliau juga pemegang tanggung jawab di Puro Merajan Kanginan Yang merupakan linggih bertaruh empu meradah Akun Facebook Puro Agung Besakih pun menuliskan tentang sosok beliau Telah berpulang salah satu pinan dita Puro Agung Besakih Juga pemangku di Puro Banwa Kanginan Atau Puro Merajan Kanginan Jeromangku Suyase Beliau dikenal sebagai sosok pemangku yang dekat dengan umat Dan sangat informatif dalam memberikan informasi-informasi Mengenai Puro Besakih Semoga amal bakti beliau selama menjalankan Pau ayah-ayah di Puro Agung Besakih Diterima oleh ide yang widiwasa Serta keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan dan keikhlasan Om Santi 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 Om Sementara itu Budayawan Bali Imadesudire Atau yang akrab di Sapa Aridus Juga menuliskan tentang kenangannya Bersama Jeromangku Suyase Lewat akun Facebooknya Yakni Aridus Edam Ia mengaku Sudah mengenal beliau Sejak tahun 1980-an Saat masih walake Dan berdomisili di Danpasar Pertemanannya pun semakin lekat Sejak tahun 1991 Dan almarhum saat itu Sudah menjadi pemangku di Besakih Beliau sering menemani dirinya Saat bersembahyang Ke beberapa tempat suci di kawasan Besakih Sebelum menuju tempat sembahyang Aridus biasa singgah di rumah beliau Yang terletak di bawah atau dekat Puro Batu Madeg Setelah jam menunjukkan pukul 24 Mereka pun bergerak menuju tempat suci yang dimaksud Terkadang Persembahyangan berlangsung hingga dini hari Bahkan pagi Dan ketika pulang Aridus diwajibkan membawa ketela Atau ubi kayu sekarung kecil Untuk oleh-oleh keluarganya di rumah Selengkapnya Aridus menuliskan Jeromangku Suyase Adalah pemangku penglingsir di Puro Agung Besakih Dan juga pemegang tanggung jawab Di Puro Merajan Kanginan Linggih Betaro Empubaradah Diberitakan wapat Selasa 31 Agustus Malam kemarin Almarhum saya kenal Sejak awal tahun 1980-an Saat masih walaka Dan berdomisili di Denpasar Pertemanan semakin lekat Sejak tahun 1991 Dan almarhum saat itu Sudah jadi pemangku di Besakih Beliaulah yang menemani saya Bila sembahyang ke beberapa tempat suci di kawasan Besakih Sebelum menuju tempat sembahyang Saya biasa singgah dulu di rumah beliau yang terletak di bawah atau dekat Puro Batu Madeg Setelah jam menunjukkan pukul 24 kami bergerak menuju tempat suci yang dimaksud Terkadang Terkadang persembahyang berlangsung hingga dini hari bahkan pagi Hebatnya Saat pulang Saya diwajibkan membawa ketela Atau ubi kayu sekarung kecil Untuk oleh-oleh yang di rumah Kini beliau sudah tiada Dan saya sudah lama tidak pernah berjumpa lagi Cuma doa yang menyertai kepergian Sang Palatra Demikianlah pemaparan tentang sosok jeromanku suyase Pemangku di Puro Agung Besakih Yang meninggal karena komplikasi Terima kasih telah menonton